Izin pinjam pakai kawasan hutan seluas 47,6 hektare telah diusulkan pemerintah Tabalong kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengusulan dilakukan dalam upaya pembangunan dan peningkatan infrastruktur di lima desa terisolir di Kecamatan Muara Uya dan Kecamatan Bintang Ara. Dengan izin tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tabalong diantaranya akan membangun jalan sepanjang 59 km di lima desa yaitu Panaan, Hegar Manah, Dambung, Salikung, dan Sungai Kumap. Biaya peningkatan jalan tersebut pun masuk dalam pembahasan APBD tahun 2018. Saat dikonfirmasi usai sosialisasi program kegiatan Dinas PUPR tahun 2018 di Kecamatan Murung Pudak selasa lalu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tabalong Haji Muhammad Nur Rifani optimis. Proses pekerjaan peningkatan jalan di wilayah tersebut dapat segera dilakukan. Karena proses izin pinjam pakai kawasan hutan, tinggal menunggu persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kita minta doa saja, mudah-mudahan surat dari Menteri keluar dalam dua minggu ini, Nah, jadi kita langsung saja pekerjaan di sana. Seperti diketahui tahun 2015 lalu, jalan kelima desa tersebut dibuka melalui program TNI Manunggal Membangun Desa. Kerjasama pemerintah Tabalong dengan Kodim 1008 Tanjung. Namun, disinyalir akibat mobilitas warga yang sangat tinggi, jalan tersebut kini rusak parah dan kembali sulit dilalui kendaraan bermotor. Muhammad Rais, TV Tabalong, melaporkan. Muhammad Rais, TV Tabalong, melaporkan.